ternyata rumah Ayah Arun kita siap berdekatan dengan kuburan juga ya Nah ini dia rumahnya rumahnya Ayah Arun beginilah pakai sarung tangan kalau tidak mau tangannya kuning-kuning ini ya udah beres ini sudah serbuk serbuk kita mau serbuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa kembali di channel mangket long sore ini saya dan Umi Rahmi sedang berada di kampungnya mertua atau kampung halamannya Umi Rahmi aduh suara-suara begini suara ini suara tongeret ya sampai nyaring begitu ya suaranya Nah jadi kita mau berkunjung ke rumahnya Ayah Ayah Arul ya di mana rumah Ayah Arul itu di atas teman-teman tuh Nah itu yang warna kuning tuh ya kita mau menginap ya rencananya ya kita mau menginap di rumahnya Ayah Arul teman-teman untuk pertama kalinya kita ngonten di rumah Ayah Arul sambil nginap ya kalau ngonten biasa mah pernah kita juga ngelewet ya beberapa kali nah kalau ini rumah mertua ini rumah mertua atau rumahnya orangtuanya Umi Rahmi ya ini tuh nah rumah Ayah Arul di sini di belakang di atas kita naik tangga dulu naik klip naik klip kita naik klip dulu ya kata Umi Rahmi juga itu sedang apa tuh Assalamualaikum Assalamualaikum sedang pada ngapain itu orang-orang di sini Oh sedang bersih-bersih Masya Allah sore-sore begini ya ternyata rumah Ayah Arul kita siap berdekatan dengan kuburan juga ya bukan berdekatan lagi nih Mama Beb bertetanggaan bertetanggaan damang Alhamdulillah Bunda Arul damang Alhamdulillah ini arulnya sehat nih saling baik-baik baik-baik ibu-ibu ini ada apa ini aduh ini saya tepung gitu ini kita kita teh daek-daek tak badai nginep di yuk pertama kalinya ya belum pernah ya jadi kita mau nginep di sini kalau ayah Arul katanya sudah keseringan nginep di saya sekarang bagian saya nginep di sini pokoknya mah ini mah daek-daek harus daek woi pokoknya mah kainapan harus daek mau maksa woi ini mah ya nanti kita sampakin nasi liwet pasti itu mah harus harus wajib wajib nomor satu kita mah soalnya kalau nggak ngaliwet nggak abdol nggak abdol kalau nginep nggak ngaliwet itu nggak abdol ini teh beberapa ini kuburannya tiga ini teman-teman ada tiga Masya Allah tapi tetangga sebelahnya banyak Oh tapi di sini di belakang kita lihat di atas Oh iya saya baru ngeh tuh di atas temen-temen ya nah tuh yuk kita lihat ke atas yuk atas makin banyak nah kita lihat di sini juga ada kuburan ya oh di sini mah banyak ternyata ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini di sini mah ada kuburan yang hampir nggak kelihatan gimana di atas ke atas sama tanah itu mah ke atas sama hutan ya hutan nah jadi di sebelah atas itu hutan sebelah atas rumah ayah Arul ini tuh kita lihat jadi rumah ayah Arul ini yang paling atas ada yang paling atas lagi ada Oh itu tuh masih saudara masih saudara juga nah seperti inilah rumah ayah Arul ini berdampingan dengan kuburan itu toren di sebelah situ airnya mah dari bawah ya iya jadi sumurnya mah di bawah karena pernah ada yang berkomentar juga itu gimana tahkomennya coba ini dibuka dulu dibuka dulu pakai remote coba ini kodenya berapa tuh Oh pakai kunci Oh pakai kunci ini gimana yang komennya gitu ini tuh yang komen katanya itu kok torennya ngambil kalau airnya nyedotnya dari bawah pinggir apa dekat kuburan katanya kalau airnya dari bawah tuh telusur saya telusuri waktu itu langsung tuh jadi ada pelat-pelat lagi ke bawah pelat lagi ke bawah tuh ya put jadi nyedotnya dari dari toren yang itu tuh toren yang ada di rumah dari mertua mertua nah sumurnya sama di dalam rumah ya dari rumah di dalam rumah di bawah biar wuh pokoknya manjaraknya juga adalah 20 meteran kurang lebih waduh view dari sini ya Masya Allah tuh aduh teman-teman indah sekali sangat asli ya banget ya sangat asli sekali dengan tonggeret suara tonggeretnya sahduh sekali ya sekarang bagian mereview rumah ayah Harul yuk mau itu nggak singkong mana ini singkong punya siapa ngomong-ngomong punya mertua tapi sayang nanam boleh 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 dibakar digoreng atau digoreng-goreng di gimana sajalah singkong mah enak deh gimana-gimana juga sajangan mentah saja waduh mantap sekali udah segininya cukup cukup segitu juga yuk langsung dicabut ya singkongnya sama ayah Harul mantap ini mah nah ini ada tanaman stroberi ada bawang daun sekarang kita mau ke rumah yuk kita mau ke rumah yuk itu ayah Harul sedang di atas sedang itu sedang melihat-lihat pohon ini pohon apa pohon singkong pohon singkong sekarang mah kita mau mereview rumah ayah Harul nah ini kita kita lihat dulu ini paralonnya ya tuh paralonnya kesini kesini ya tuh nyedotnya dari dari toren yang ada di bawah tuh toren yang ada di situ ya dari mamah jadi sumurnya jauh dia udah dari kuburan yuk sumur disana kirain kirain kata penonton mah sumurnya disana ya padahal enggak enggak ada sumurnya buahnya Assalamualaikum Nah ini dia rumahnya rumahnya ayah Harul temen-temen ya ini kita datangnya dari dapur ada ya tamu datangnya dari dapur ada ini cuma kita nah ini dia ada kompor kompor disini ya ada kompor terus ada meja dispenser disini ada lemari atau tekas kaca ada kulkas nah ini WC-nya disini temen-temennya ini dia WC-nya disini nah belum ada kursi katanya masih lalaga tapi ini enak sekali ini bukan permanen ya rumahnya jadi setengah badan ke atasnya pakai DRC jadi tidak belum permanen ya ini rumah temen-temen Hai mama arul teh jualan jualan kalau mau beli Hai nah yang mau beli yang mau beli mau COD online juga bisa ya online juga bisa nanti nomor WA nya boleh saya simpan di deskripsi sabun apa Harmony break 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 netining ah kalau bisa baca begitu kemana umat apa face and body shock jangan lupa pakai sabun handi wangnya penyelung coba-coba coba-coba 123 rolling action jangan lupa pakai sabun Hermione ini buat apa memutihkan kulit wajah seluruh tubuh pokoknya mah buat yang apa secara-cair juga bisa bisa buat ketombe bisa siap-siap ini kenapa ada kasur disini ikan kembali buat kembali kamarnya maka harus di review oleh babalatak saya katanya ini ukuran rumahnya berapa mungkin ada yang penasaran 6x8 6x8 teman-teman ini rumahnya seperti inilah suasana rumah ayah nanti malam kita mau masak-masak masak apa mau review ke atas saya lari duluan saya lari duluan nah seperti inilah teman-teman ya suasana malam dirumahnya ayah arul terasa sunyi sepi tak ada suara-suara bising kendaraan ya aduh ini suasananya Masya Allah ternyata tidak tidak begitu menakutkan seperti yang dibayangkan ya biasa saja ya mirip-mirip lah cuma kalau di rumah saya kan lebih padat ke belakangnya lebih padat ya pokoknya tapi biasa saja sih ya ya jadi masaknya mau dibawah ya mau dibawah soalnya kan mama yang kedua dikarenakan kan pertama mama sedang sakit yang kedua katanya bakal ada tamu yang mau menengok mamah ya saudara saudaranya mamah juga sih katanya mau jadi nanti kita kalau dibawah aja sekarang kita ke bawah let's go ini lah teman-teman ya suasananya teh sunyi sepi adem kita nyalakan dulu lampu kameranya sunyi sepi ya punya tetangga sulit di ajak ngobrol kita keluar kita keluar ini kunci kunci dulu nah ini disini ini dia suasana di luarnya ya ini pas kuburannya dekat sebelah dapur ya sebelah dapur lihat ya dikruk sedikit dari sini kelihatan saya duluan ya teman-teman ya jadi ngeri-ngeri sedap begini ini suasananya kita turun ke bawah ini mohon maaf gelap ya pokoknya saya tidak bawa baterai seperti inilah suasana malam tuh air arul di belakang nah dari kejauhan terlihat lampu-lampu teman-temannya soalnya di sebelah seberang itu kampung yang memang lumayan padat jalan raya juga walaupun jalan raya tapi belum ada terlihat suara motor juga ya belum ada satupun ya kalau malam hari makan jarang sih jarang ada yang lewat nah kita lihat teman-teman tuh oh mantap sekali ini ya tamu mampet aja kemarin sampai bilang gini gimana kok saya baru-baru sekali ya tidak mendengar suara motor yang lewat dikira itu udah jam berapa gitu tengah malam padahal baru jam 10 jam 08.09 lampunya lampu rumah-rumah nya seperti ini lah suasana malam yang senyai sepi nah sekarang kita sudah berada di rumahnya mama tuh ini Rahmi sedang apa sedang belajar ya Rahmi juga nginep di sini itu itu ponakan-ponakannya mangpek ya sedang ngorek nah itu mohon mendoanya mudah-mudahan sehat kembali ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya mohon doanya mudah-mudahan sehat ya amin nah kita mau lihat ke dapur kita mau lihat ke dapur itu anak-anak sedang pada ngapain itu wah sedang ngoreng ada nasi kuning ada nasi kuning itu Yumna makan buah jadi kita menginap disini menemani mamah yang sedang sakit maaf di kepauan-papun alamu'alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dia Umirahmi sedang masak halo mulak lagi mulak mantap ini yang dimasak ikan ikan lagi karena kita favoritnya ikan ya karena ikan itu baik untuk kesehatan aduh mamah Aroh sedang menggoreng terong menggoreng terong wah ini mau favorit mantap juga ya alhamdulillah alhamdulillah nah ini Umirahmi sedang ngabacem ngabacem ikan beginilah pakai sarung tangan kalau tidak mau tangannya kuning kuning ini kadang ada yang bertanya juga bumbu untuk ngabacem itu apa saja oh bawang putih kunyit terus jahe garam kalau senang pakai ketumbar kalau senang ya terus garam sama garam udah udah simple saja kalau gak ada bawang putih bawang putih sama kunyit sama kunyit garam cuma 3 macam saja iya ini juga tidak ada 3 macam cuma cara ngabacemnya harus di pakai sarung tangan maksudnya itu di wawal oh di wawal iya masukin ke perutnya insangnya ke perutnya biar mertap dan sambil dipijit-pijit biar ikannya tidak sakit kepala biar tidak sakit badannya ya maksudnya maksudnya hmm selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 nah jadi jadi kita simpan dulu hpnya kita bantuin dulu kita ambil lagi kita videokan kalau pool lagi misalkan live-live itu mau berapa jam mungkin sekitar tiga atau empat jam kalau kalau ini kontennya tiga jam full setiap detik setiap menit kita videokan nah baru komen baru komen tidak bantu tidak apa tidak membantu ini kan di skip 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 pada perpindahan kelihatannya jadi paham lah mungkin sampai disitu juga pahamnya nggak paham di belakang layar seperti apa ya karena memang kita memperlihatkan aktivitas dan lain-lain lebih ke garis besarnya kita lebih ke garis besarnya jadi begini kita memperlihatkan ke apa keramahan warga ketika ada tamu itu memang seperti itu beliau masak masak-masak juga mau mendapatkan tamu padahal di belakang layar kita juga bantu gitu seperti begini kita kita misalkan bertamu ke salah satu rumah lalu rumah yang punya rumah itu nyuguhin kita kopi nyuguhin kita kue padahal kue itu kita yang beli kita yang kita yang bawa cuma kita memperlihatkan bahwa kalau di kampung itu saking ramahnya orang-orang itu seperti itu segala disuguhkan kalau ada ada yang real ya tapi ada juga yang misalkan ngasih opak gitu ada nah saya emang ngantuk ini teh sudah itu pertanyaannya udah cuma itu baru kali ini sih menunggu komentar ya mereka kita mah nggak tahu di belakang layarnya setiap layar ini baru aja gini yang yang setiap kita nginep juga kita kasih lah ya Iya kasih ya walaupun bukan untuk niat kita membeli gitu ya walaupun tidak gimana ya walaupun alakadarnya tapi kita kasih lah keingetan kalau orang Sunda tema keingetan kalau bahasa Sunda ini aja teman ada lagi komennya ya ada sih mampir kene nggak penasih cuma cuma kita juga enggak ini cuma memberitahu saja bahwa memang di belakang layarnya seperti itu cuma kita apa ya lebih menjelaskan lebih menjelaskan gitu soalnya yang namanya konten itu banyak diskip kita simpan dulu HPnya kita bantuin dulu kita ambil lagi kita kita kamera lagi itu jadi buat yang berkomentar seperti itu seperti itulah jelaskan ini bukan kita benci bukan kita cuma mau ngasih tahu bahwa di belakang layarnya memang seperti itu gitu kita bantuin dulu kita simpan dulu lalu kita ambil lagi dimana ada momen yang bagus misalkan sedang menyiksik apa sedang memotong bawang kita ambil kamera kita suit kan itu kan cuma beberapa detik kalau kita simpan lagi HPnya kita bantuin dulu apa kayak gitu gitu ya seperti itulah temen-temen ya saya mau ngantuk kamu tidur pokoknya kalau mau tidur jangan lupa HP simpan dulu soalnya jangan masuk konten aduh pokoknya sekarang mau tidur dulu lah kita tidur yuk jalan kapok pokoknya mau HP mau latulah mau kapok ini kita dikasih selingkut satu nanti masih enak memendai masa satu sampai kemana ambil dulu kebawah ambil dulu saya mau kebawah selingkutnya soalnya saya akan bawa sleeping bag juga ya paragi itu paragi di luar yuk tidur yuk Bismillahirrahmanirrahim suasana pagi di kampungnya ayah Arul memang sejuk sekali teman-teman aduh kabutnya Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum ini mah ya udaranya bersih sekali suasananya tidak ada bising kendaraan wih apa itu mantap itu apa oh iya ini semak laman saya bakar semak laman dimana dibakarnya disitu ya di atas dapuran bambu oh iya iya di dapuran bambu kita mau purak iya dong iya ayo bakar singkong bakar singkong pagi-pagi plus kopi aku udah mau pep aduh iya teh manis aja lah gak apa-apa temanis aja lah kita mau yuk kita ke bawah yuk yuk kita ke bawah yuk aduh aduh tidurnya saya sampai tibrak gimana tibrak tibrak hening ya disini hening alhamdulillah ya teman-teman aduh jadi para istri tidur di bawah ya di mamah mertua sepertinya kan menemani mamah mertua sakit kalau saya dan ayah arul tidurnya di atas di rumahnya ayah arul menikmati suasana rumah yang dekat kuburan ya gimana ya suasananya tuh agak ngeri-ngeri sedap lah ya isuk isuk muda sare tului murak sampo aduh teman-teman mau disini muraknya samponya disini boleh ibu-ibu apakah mau coba tawarin coba kita tawarin dulu ya nah disini ada teh pitri yang sedang menjemur pakaian ya pagi-pagi tanginas waduh pagi-pagi tanginas teh sudah berjemur pakaian itu dimana nyucinya air air masih normal air alhamdulillah masih normal alhamdulillah teh ya musim kemarau panjang hari ini teh atau bulan-bulan ini teh ya pagi-pagi sudah buka warung tuh teh ipit aduh alhamdulillah teman-teman ya kita lihat warungnya yuk ini nyucinya sedikit kening iya sedikit itu lagi ngerendam itu apa namanya selimut tapi airnya gak naik oh sedang merendam selimut kita mau lihat warungnya teh ipit ya sebelum nanti murak sampo ayah Arlo sedang mempersiapkan burukan hee wah nah ini dia warungnya teh ipit teman-teman tuh ada apa saja nah seperti biasa ada jajanan anak-anak ada kerupuk tuh ya kita lihat tuh ada snek-snek juga ada terigu ada ikan asin nah seperti inilah kalau warung di kampung ada mie ada sembako dan lain-lain lah ya ada kacang-kacangan juga tuh kita lihat banyak sekali ada minuman juga ya nah ada minuman juga tuh ah pokoknya mah banyak lah ya lumayan lah untuk kebutuhan di kampung untuk kebutuhan sehari-hari seperti inilah warung di kampung ya warung warung UMKM ini suasananya Masya Allah ayah Arlo sedang mempersiapkan mau siduru katanya orang siduru teh orang murak sampu ayah Arlo bakar sampu semalaman aku bakar sampu aduh bakar singkong ya mantap mantap sekali pokoknya mah ini pagi-pagi aduh amat sekali ya ini sambil kita siduru gimana singkongnya mau beb tuh ini singkongnya sepertinya mah gimana ya agak gagal mau beb waduh gue tau kelamaan kelamaan mungkin tapi enak aduh bakar singkong muda ini mah gagal teman-teman ya muda kayaknya ini mah aduh coba coba saya cobain tapi enak tapi rasanya seperti singkong ya tapi singkong gak jadi kayak ubi mantap aduh aduh enaknya oh hasap oh yuhan wak sepet buting jadi ada lagunya gimana isuk isuk udang sare neyang belum sampel tulusi duru sampel natutung tetap mantap mau gak ibu-ibu mana ibu-ibu belum sampel bau hasap gagal sambil kita hidup dulu ya teman-teman ya menghangatkan tubuh jadi arul sudah main sepedaannya masuk gini mau cobain belum sampai yang gatot tapi gak gatot tapi gak gatot masih enak dimakan juga anak sekarang mah lihat gak tau umirahmi kemana kesusahan si wah juga umirahmi kemana pagi di besok agak buyatak tapi enak bau-bau tutung bau-bau tutung cocoy cocoy dan saus nah umirahmi bawa teh manis nih gak ada teh manisnya air bening air bening kira-kira pagi-pagi gak gulung di hauk teman-teman aduh mantap sekali ini karena memang cuacanya dingin sekali cocok untuk menghangatkan tubuh itu ada bakar singkong tapi gagal itu beli-teman beli badi ngabakar di ayaknya singkong nah kok itu mak ini bagus ya teh sama leman pak sapu tinggi duruk ini di di nadapuran awi ngadurukkan di nadapuran awi wah hari sudah mulai siang teman-teman ya hari ini ibu-ibu sedang pada berkumpul ini ini ada apa gerangan ini waduh tiada hari tanpa ngarujak ya disini kalian saya emang gak mau ngebantui tuh kita lihat ini ngarujak apa saja ini ada buah mangga muda ada mangga muda ada kedondong jambu air jambu air terus sama nanas itu ada ada buah 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 apakah ada yang tahu kapek itu apa ya semacam mangga ayo ayo sini gabung mangga gitu kalau kapek mirip ya mirip mungkin sekupuhan sama mangga masih satu keluarga masih satu keluarga cuman bedanya kapek waktu kecilnya ditimpa ini juga bawa buah apa itu kapek bawa buah kapek temen-temen waduh ini tidak hari tanpa ngarujak waduh temen-temen ini sudah serbu serbu sudah gak sabar ini temen-temen ini sudah serasa di bibir ini yang lagi nyidam mohon maaf buat teteh-teteh yang di luar sana yang lagi nyidam mohon maaf ini mantap mantap mantap-mantap kita coba dulu pakai nanas pakai nanas ini 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 selamat menikmati sekarang kita mau coba pakai mangga ini pakai mangga di luar negeri sekarang kita mau coba pakai jambu air terus aja dicoba sampai nanti semuanya mantap sekarang coba pakai apalagi ya jamu ke dong dong ke dong dong belum saya mah gak suka terlalu suka Dondong ya Dondongnya sudah matang Harui Matap betul Tangan-tangan Ibu-ibu 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 Ibu-ibu